Berbicara tentang era ekonomi digital, maka tidak akan terlepas dari peran perempuan di dalamnya. Taukah Anda bahwa salah satu sektor dari ekonomi digital, yaitu ekonomi kreatif, dua di antaranya didominasi oleh perempuan? Sektor tersebut adalah sektor kuliner dan fashion. Berdasarkan data badan ekonomi kreatif pada tahun 2016, pengusaha perempuan mendominasi pada subsektor kuliner dengan proporsi nilai sebesar 58,68 persen dan subsektor fashion sebesar 54,26 persen. Bagaimana bisa kita maksimalkan potensi tersebut? Kebutuhan akan kuliner serta fashion tidak akan penasurat dari pasaran. Seiring berjalannya waktu, sektor tersebut akan mengalami inovasi-inovasi terbaru. Dengan dukungan teknologi digital saat ini, akan membutuhkan ruang besar bagi para wanita yang bermaju dan ikut berkontribusi dalam cara ekonomi digital tadi. Pada tahun 2016, jumlah ketenaga kerjaan perempuan pada sektor ekonomi kreatif meningkat hingga 9 juta jiwa atau sekitar 55,74 persen. Sedangkan laki-laki meningkat sekitar 7 juta jiwa atau sekitar 44,26 persen. Dengan demikian, ekonomi kreatif telah memberikan sumbangan lebih dari 580 triliun pada tahun 2011 dan diproyeksikan mencapai 1.000 triliun pada 2017. Tentunya hal tersebut melibatkan peran perempuan yang cukup dikirimkan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita dukung peran perempuan dalam ekonomi digital untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!